Pemirsa Menko PMK Muhajir Effendi ikut berkomentar terkait PON 21 Aceh Sumut terus menuai polemik. Muhajir melakukan sejumlah evaluasi terkait venue rusak akibat cuaca buruk yang terjadi dalam dua hari terakhir di Bandar Aceh. Menko PMK Muhajir Effendi memberikan tanggapan terkait kontroversi yang terus berkembang seputar penyelenggaraan pekan olahraga nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, Muhajir melakukan evaluasi mendalam terkait kerusakan venue yang terjadi akibat cuaca buruk yang melanda Bandar Aceh dalam dua hari terakhir. Evaluasi ini menjadi penting mengingat PON merupakan acara besar yang melibatkan banyak atlet dan pengunjung. Pejabat Gubernur Aceh juga mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan PON kali ini. Beberapa kendala termasuk kerusakan yang terjadi di arena pertandingan berbagai cabang olahraga menjadi sorotan utama. Salah satu insiden paling mencolok terjadi pada Rabu 18 September 2024 ketika angin kencang disertai hujan menerjang arena cabang olahraga Panjat Tebing yang berlokasi di Kompleks Stadion Harapan Bangsa di Longraya Kota Bandar Aceh. Saya sudah empat kali melakukan monitoring dan langsung survei lapangan. Terakhir kemarin sebelum dibuka oleh Bapak Presiden saya sudah meninjau seluruh venue dan insya Allah semuanya cukup menunisarat. Dan kalau ada venue yang tidak menunisarat segera kita alihkan tempatnya. Misalnya untuk tinju di Medan itu sudah kita alihkan dari sebuah hotel yang exitnya terlalu terbatas untuk menghindari kemudian terjadi yang tidak kita inginkan. Maka kemudian kita pindahkan ke gedung olahraga dari Universitas Nomensen misalnya. Dalam insiden tersebut para atlet dan pengunjung terpaksa berhamburan mencari tempat yang lebih aman untuk menghindari bahaya. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerusakan signifikan terjadi pada tenda dan beberapa fasilitas yang berada di area venue Panjatebing. Situasi ini mengakibatkan penundaan pertandingan secara sementara menambah ketidakpastian bagi atlet dan penyelenggara. Cuaca ekstrim yang terjadi menciptakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara PON yang sebelumnya telah mempersiapkan berbagai aspek teknis dan logistik untuk memastikan kelanjaran acara. Munculnya masalah ini mencerminkan perlunya perencanaan yang lebih matang dalam menghadapi kemungkinan cuaca buruk, serta manajemen risiko yang lebih baik untuk melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat. Dari Banda Aceh, Sumatera Utara, Tim Liputan BITV melaporkan.